Intro Selamat suri pemirsa saat ini anda sedang menyaksikan Unas Update Bersama saya Muhammad Khoyruddin Selasa 14 Desember 2021 Pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat Pemirsa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyur Atau PPKM Jawa-Bali yang diterapkan sejak 2 minggu lalu Pada tanggal 29 November 2021 Akan berakhir hari Senin 13 Desember 2021 Pemerintah juga memutuskan perpanjangan kebijakan ini dalam waktu dekat Dimana sebelumnya pemerintah menyebut situasi pandemi COVID-19 stabil di Indonesia Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa-Bali Yang diterapkan sejak 29 November 2021 Berakhir pada Senin kemarin 13 Desember 2021 Pemerintah akan memutuskan perpanjangan kebijakan PPKM ini dalam waktu dekat Pada PPKM 29 November sampai 13 Desember 2021 Pemerintah mencatat setidaknya terdapat 10 daerah naik level Dari level 1 ke level 2 karena ada penurunan jumlah tes Alhasil tercatat sebanyak 23 daerah berada di kategori level 2 DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang mengalami peningkatan status PPKM Jawa-Bali Pada perpanjangan pekan lalu Seluruh kabupaten kota di DKI Jakarta dalam 2 pekan terakhir berada di level 2 Sementara itu, beberapa kabupaten kota di Jawa Barat Yakni Kota Banjar, Kota Cirebon, dan Kabupaten Pangandaran Berada di level 1 pada PPKM Jawa-Bali 2 pekan lalu Beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah juga berada di level 1 pada PPKM 2 pekan lalu Di antaranya, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demar, Dan Kabupaten Gerobogan Sementara itu, pemerintah juga menyusun aturan lengkap libur natal 2021 dan tahun baru 2022 Pemerintah akan mengatur pembatasan masa libur natal dan tahun baru yang tertuang dalam instruksi dalam negeri nomor 66 tahun 2021 Aturan tersebut melarang pesta tahun baru di pusat perbelanjaan, mall, hotel, alun-alun, dan fasilitas publik lainnya Serta wajib vaksinasi dosis 2 untuk pelaku perjalanan Dan jam operasional mall diperpanjang menjadi pukul 9 pagi hingga 10 malam Demikianlah Unas Update pada sore hari ini Selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada Gunakan masker saat berpergian, cuci tangan secara berkala, hindari kerumunan, serta menjaga jarak aman Saya Muhammad Khoirudin beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat sore dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!